Peramal Mbak Yu Buka Suara Soal Pernikahan Ahok dan Puput Nas Titi Devi Kelanggengan Pernikahan Ahok dan Puput Nas Titi Devi diungkapkan oleh Peramal Mbak Yu dalam wawancara dengan liputan ANTV. Lalu apa kata Peramal Mbak Yu Soal Pernikahan Ahok dan Puput Nas Titi Devi yang akan berlangsung? Sebentar lagi, berita tentang Pernikahan Ahok dan mantan poluan ini memang cukup menghebohkan publik. Pro dan kontra mewarnai hubungan Ahok dan Puput Nas Titi Devi yang akan menikah sebentar lagi. Pasalnya Ahok dan Puput Nas Titi Devi terpaut usia yang sangat jauh. Bahkan Puput Nas Titi Devi mengakui bahwa usia ayahnya lebih muda daripada calon suaminya. Namun bagi Ahok dan Puput Nas Titi Devi, perbedaan usia dan banyaknya tentangan bukanlah halangan bagi keduanya untuk melanjutkan hubungan. Mereka kejenjang yang lebih serius. Lantas bagaimana tanggapan Peramal soal kepribadian Ahok dan Puput Nas Titi Devi? Apakah keduanya cocok satu sama lain? Peramal terkenal Mbak Yu ungkap soal pernikahan Ahok dan Puput Nas Titi Devi ini. Menurut Mbak Yu, Ahok bukanlah tipe orang yang landai. Selain itu Ahok juga memiliki prinsip dan komitmen yang sangat kuat. Karena Ahok bukan orang yang landai. Ahok bukan orang yang bisa diajak tenang. Sangat berkobar-kobar. Sangat berapi-api dan sangat bersemangat dan dia sangat punya prinsip dan komitmen. Ujar Mbak Yu seperti dikutip grid. Ide dari akun Instagram at Mbak Yu 17. Tanggal 31 Januari tahun 2019. Titik. Sedangkan karakter Puput Nas Titi Devi sendiri menurut Mbak Yu tak jauh berbeda dengan karakter Ahok. Yang sama-sama keras. Hal inilah yang menjadikan keduanya dapat saling berbenturan. Beribda pun juga demikian. Di saat berbenturan dengan prinsip masing-masing. Jebret kuat pandai kembali ke pribadinya. Lanjut Mbak Yu. Mbak Yu hanya bisa berhadap ada suatu hal di antara mereka yang bisa meredakan emosi keduanya saat sedang bermasalah. Moga-moga tengahnya seperti tadi aku bilang, ada air yang bikin dingin. Ungkapnya. Menurut Mbak Yu, hubungan antara Ahok dan Puput Nas Titi Devi sangat rentan tidak akan berlangsung lama. Karena sangat rentan dengan tidak akan panjang, sangat susah. Ramal Mbak Yu. Paranormal kejawen ini juga mengungkapkan bahwa karakter orang yang sama-sama keras. Meskipun salah satunya mengalah, tetap berujung panjang. Apalagi jika keduanya masih menerapkan ego masing-masing. Maka hubungan pasangan ini hanya butuh keajaiban untuk mengembalikannya. Sama-sama keras pun kalau ada yang ngalah bisa panjang lho. Tapi kalau sama-sama keras sama-sama ego disatukan. Ini tinggal nunggu keajaiban di tengahnya itu tadi ada nggak penahannya. Kalau tidak ada. Tidak akan bisa. Jelas Mbak Yu. Karena tribunnews.com jadi bagaimana menurut Anda? Bukan orang yang bisa diajak tenang. Sangat berubah-ubah, sangat berapi-api dan sangat bersemangat. Dan dia sangat punya prinsip dan komitmen. Pributnya pun juga sedemikian. Di saat berbenturan dengan prinsip masing-masing, jebret, kuat panggak kembali ke pribadinya. Moga-moga tengahnya tadi bilang ada air yang bikin dingin. Karena sangat rentan dengan tidak akan panjang. Jadi berbaliknya Mbak Yu kalau sama-sama keras bakal... Sangat susah untuk... Saya bilang sama-sama keras pun kalau ada yang ngalah bisa panjang lho. Tapi kalau sama-sama keras sama-sama ego disatukan. Ini saya tinggal nunggu keajaiban di tengahnya tadi. Ada nggak penengahnya kalau tidak ada. Terima kasih telah menonton!